Shalom, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Firman Tuhan hari ini, Lukas bab 12 ayat 39-48 mengingatkan kita, bahwa kita mendapat banyak, maka saat itu juga kita dituntut banyak. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita sering tidak sadar bahwa kalau dapat banyak itu, hak kita, milik kita dan tidak mau kita bagikan pada orang lain, karena takut menjadi berkurang jumlahnya. Karena harta milik itu seperti air laut, semakin diminum akan semakin haus, jadi jangan jadikan harta dan jabatan sebagai milik yang membuat kita tidak bisa memakainya dengan murah hati. Semua yang kita punya, sebenarnya milik sang, Tuhan, maka seperti yang dikatakan firman hari ini, kita diharapkan mengetahui kehendak Tuhan kita dan kita melakukannya. Apakah kehendak Tuhan kita, sang Tuhan menghendaki kita melakukan tugas-tugas kita dengan setia, sampai ia datang mendapati kita tetap setia. Marilah berdoa, Allah Bapak di surga, aku mengucapkan syukur dan terima kasih untuk semua berkatmu yang sudah kuterima. Berikanlah aku hati yang selalu setia untuk berjaga dengan melaksanakan semua tugasku dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih.